Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di Upgraded, kita muncul di sini ya, dari Dirwan Putra8937, Bank Referensi Copywriting buat Penjualan Unit dan Jasa Maintenance AC Bank. Wow, menarik ya. Jadi hari ini kita akan membahas inspirasi judul copywriting untuk jasa cuci AC, teman-teman ya. Jadi kembali lagi bersama saya, Syawandrias, teman-teman dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Energy, dan Digital Automation. Untuk tingkatkan offset bisnismu. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar gimana sih inspirasi judul copywriting untuk jasa cuci AC, teman-teman ya. Karena saya sebelum buat konten seperti ini, seperti biasa, saya akan riset-riset dulu, teman-teman, dan akan kita bahas dan kita bedah pada video ini. Ya, jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Ini kebetulan gambarnya saya ambil ya, gambar cuci AC. Nah, ngomong-ngomong tentang cuci AC, teman-teman, kebanyakan yang saya temukan itu yang seperti ini, teman-teman. Yang langsung direct aja, direct information. Kenapa? Karena ya kalau menurut saya, yang saya perhatikan adalah cuci AC itu orang nggak perlu dipersuasi kayak gimana-gimana. Jadi orang nggak perlu kayak diputer-puter gitu kan, sehingga mereka sadar bahwa, oh, kayaknya saya harus cuci AC. Kadang-kadang nggak yang saya perhatikan ya, untuk iklan-iklan ya. Kenapa? Karena ya kebanyakan orang yang punya AC, teman-teman, itu mereka langsung sadar gitu bahwa, apa, mayoritas ya yang saya temukan ya. Mereka langsung sadar bahwa ya AC itu harus cuci secara rutin. Cuman hari ini kita akan belajar gimana membuat copywriting-nya untuk, apa, dari sisi marketing ya. Jadi kita menyadarkan orang bahwa cuci AC itu penting ya. Nah, ini yang saya pertama menemukan dari Syakila AC. Yang mana teman-teman lihat, ini kan hanya jadi informasi aja kan. Menerima jasa cuci AC, perbaikan AC, mati, bocor, tiap dingin, bongkar pasal AC, pinja, tambah, atau isi friendful. Ini nomornya, saya sensor ya, biar nggak terkena direct, amanah dan bergaransi. Sementara ini dari Akila Jaya Aircon. Promo service AC, khusus hari ini ya. Yang menggunakan benefit headline ya. Harga promo hanya untuk 5 orang pertama di minggu ini, dan khusus ukuran 1 pk. Hubungi kami untuk selengkapnya. Tapi kalau saya, teman-teman, biasanya kalau saya menggunakan scarcity itu saya jarang sih pakai angka ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai yang spesifik, itu takutnya hanya jadi gimmick aja. Jadi misalkan teman-teman bilang nih, hanya untuk 5 orang pertama minggu ini. Masalahnya ini iklan kan jalan terus. Dan minggu ini kan terus jalan gitu. Jadi takutnya, apa, orang itu kayak, ah biasa aja, ah kayak, ah jangan-jangan ini fake scarcity. Ya, jadi itu kalau biasanya saya sih nggak sering pakai ya. Saya biasanya pakai scarcity kayak harganya dapat kerubahan sewaktu-waktu gitu. Ya, nah selain di meta, teman-teman, saya juga menemukan iklan yang lumayan rame di Google ya. Karena Google itu biasanya lebih bagus sih, harusnya ya. Lebih bagus dibandingkan meta hasilnya. Kenapa? Karena intent orang yang cari jasa cuci asli adalah mereka yang tidak butuh banget. Sementara kalau di meta, orang itu kan nggak ada niat kan untuk cuci asli kan. Tapi setelah mereka melihat copywriting kita, mereka jadi kepikiran nih, oh ya kayaknya saya harus cuci asli. Ya, jadi dari segi angle copywritingnya juga berbeda. Ini biasanya, kalau saya lihat teman-teman di Google, teman-teman itu biasanya langsung direct information kayak gini aja. Ya, yang menyerlakan sosial proof atau keunikan dan kelebihan dari jasa cuci asli ini. Contohnya nih, service dan cuci asli terpercaya bisa datang hari ini. Dan kalau di Google ini cukup menantang, teman-teman ya. Kenapa? Karena teksnya itu nggak bisa terlalu banyak. Jadi karakternya sedikit ya dibandingkan di meta. Jadi pemilihan karakter dan pemilihan kata yang dimasukkan itu sangat terusnya. Jasa servis asli di Surabaya harga servis asli termurah. Promo cuci asli hanya Rp60.000an. Nah, kita akan berbeda satu-satu teman-teman untuk copywriting atau judul-judul copywriting untuk jasa cuci asli. Karena seperti yang kita tahu, judul itu banyak banget. Cuma kita nggak mungkin bahas semua. Karena kalau kita bahas semua, teman-teman takutnya nanti video ini sampai 20-30 menitan. Jadi, agar teman-teman lebih jelas, saya akan membahas beberapa judul yang sering dipakai. Yang pertama, ini adalah judul favorit saya, teman-teman. Judul yang berupa Benefit Headline. Yang mana judul ini, teman-teman mengedepankan nih. Manfaat apa yang orang akan dapatkan. Seperti yang tadi. Promo cuci AC. Nah, itu kan Benefit tuh. Atau, cuci plus cek freon AC di X hanya Rp50.000an. Ini contoh aja ya. Kalau misalkan harganya segini, teman-teman boleh banget nih. Langsung teman-teman direct information kayak gini. Atau, dapatkan gratis 1 kali cuci AC setiap 10 kali cuci AC di X. Ini contoh. Jadi, dengan teman-teman itu, mengedepankan manfaatnya, ini juga tipe judul copywriting yang bisa teman-teman mainkan. Jadi, kalau misalkan teman-teman suka nih, mendepankan manfaat atau kamu punya kelebihan yang orang lain nggak punya, yang mana misalkan harga kamu lebih tercangkau atau kamu bisa memberikan membership seperti ini, itu juga boleh banget kamu komunikasikan. Yang kedua, Fair Headline. Nah, ini yang saya maksud bahwa saat kita membuat iklan di Meta, khususnya untuk marketing, marketing itu kan memunculkan demand, atau memunculkan permintaan. Yang mana saat orang lihat iklannya di Meta, mereka kan nggak ada kepikiran cuci AC. Tapi setelah mereka lihat iklan kamu, mereka langsung berpikir kayak, oh iya, kayaknya saya butuh nih cuci AC. Nah, itu yang termasuk ke Headline. Contohnya kayak gini, yakin ACmu sudah dicuci oleh tenaga profesional. Ini kan membuat orang kayak, oh iya, jangan-jangan cuci AC kalian nggak profesional ini. Jangan-jangan nanti dibohong-bohongi nih. Atau contohnya kayak gini, yang kedua, kamu mau cuci AC, awas dibohongi dan keluar uang banyak. Ini contoh aja. Jadi, kita bisa memainkan angle-angle yang seperti ini, untuk menakuti. Atau misalkan, AC kamu bocor. Awas, kamu nggak perlu tambah freon. Itu juga boleh banget. Yang ketiga, pertanyaan Headline. Contohnya kayak gini. Ini baru saja saya bahas, sudah saya menunjukkan. AC kamu bocor atau nggak dingin? Percayakan saja ke teknisi AC berpengalaman. Ini pertanyaan. Biasanya, teman-teman, pertanyaan Headline itu berupa masalah atau keinginannya yang sering banget ditanyakan. Nah, teman-teman juga boleh banget menanyakan begini. Atau yang seperti ini. Ini kan membuat orang-orang semuanya berpikir. Kapan kamu terakhir cuci AC? Pastikan jangan sampai asal kamu bocor. Atau AC kamu kotor dulu. Kenapa? Karena itu dapat mengatakan ini, ini, ini. Itu teman-teman bisa pakai berupa pertanyaan Headline. Jadi, itu contoh isi kopi-opi ini. Jadi, ini. Jadi, selain teman-teman itu kayak bilang, menerima jajat cuci AC. Cuci AC terpercaya. Jadi, selain teman-teman hanya menjawabkan informasi, teman-teman bisa menambahkan kata-kata aksi seperti ini. Kata-kata yang lebih memersolasi. Salah satunya, teman-teman bisa menggunakan pertanyaan Headline. Gunanya apa? Membuat orang berpikir. Jadi, orang yang merasa nggak butuh, tiba-tiba jadi butuh. Dan tiba-tiba jadi kepikiran. Itulah yang namanya marketing. Jadi, kalau copywritingnya tujuannya untuk marketing atau teman-teman ingin menciptakan permintaan agar orang yang ambil produk atau jasa kamu, teman-teman bisa pakai tipe-tipe judul yang tadi udah saya kasih contoh. Atau yang keempat, Comment Headline. Jadi, Comment Headline ini adalah judul yang berupa ajakan. Yuk, cuci ACmu setiap 13 kali. Ayo, percayakan ACmu ke teknisi AC berpengalaman. Ini juga boleh. Jadi, itu tadi teman-teman beberapa tipe-tipe judul untuk jasa cuci AC yang teman-teman bisa pakai. Semoga menjawablah untuk pertanyaan yang dikenalkan tadi. Kalau misalkan kamu tahu ada pertanyaan lain, silakan aja tulis di kolom komen dan pastikan teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya agar kamu selalu pakai informasi terbaru sebutan digital marketing, digital logi, dan digital automation untuk tingkatkan offset thesis. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.